Intro Pagi pak Hai pak berangkat Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Aldi Channel youtube Aldi Ride Vlog Ya nama channel gue ganti dulunya Aldi Vlog ke Aldi Ride Vlog Biar unik aja ya Biar gampang dicari Ya seperti biasa pagi-pagi Berangkat kerja sambil kerja sambil nge-vlog Oke guys lanjut bahasan yang kemarin Lanjut bahasan yang kemarin nih guys Kemarin gue ngomongin Kawasaki Kalau ngeluarin ZX25R jadi main sendiri dong Nah terus kelanjutannya gimana tuh Dan opini gue pendapat gue gimana Nah jadi gini Saat ini Kalau memang benar nanti Kawasaki mengeluarkan motor ZX25R nya Berarti kan Kawasaki Untuk kelas 250cc 4 silinder Ibaratnya 250cc flagship lah Nah Kawasaki jadi gak punya pesaing nih guys Dia jadi main sendiri Dan pastinya gue yakin Yamaha dan Honda pasti akan melihat Pasar dari ZX25R Mungkin beberapa dari kalian Wah ZX25R ini pasti bakalan Laku nih Kayak kacang goreng nih Tragedi gym nih bakal turulang kembali nih Ini yang CBR250 Bahkan Ninja250 nya itu sendiri Bakalan kemakan nih marketnya Kalau menurut gue sih Belom tentu ya Bisa jadi malah enggak Yang pasti saat ini Kalau ZX25R itu Benar-benar lagi dipantau ketat Oleh Yamaha dan Honda Dan mungkin Suzuki kali ya Suzuki setahu gue di Indonesia Gak main 250cc soalnya Jadi pantau ketat Dilihat marketnya bagus apa enggak Siapa tau mungkin Yamaha sama Honda Mau main di kelas 250cc flagship Dan Wah guys KTM guys Wah itu Duke 250 kayaknya guys Keren banget Nah jadi Honda pun sendiri Kan udah Isunya Sudah membuat patent Patent mesin Untuk Apa V-twin ya Atau enggak bisa jadi Mungkin Honda mau bikin inline 4 Seperti Flagshipnya Yang kelas 1000cc nya Cuman versi kecilnya nanti Mirip-mirip kayak Kawasaki Rumornya juga dikabarkan Honda lagi bikin mesin V-twin Iya Jadi mirip-mirip kayak Panigale Tapi apakah nanti Penamaannya akan berubah Menjadi VFR Bukan CBR Setau gue CBR itu Untuk motor yang bermesin inline Kalau VFR ya bermesinnya V Ya kita enggak tahu Kita tinggal tunggu aja Nah terus Yamaha juga udah katanya meracik Engine Yang memiliki 3 silinder guys Untuk nantinya Bersaing dengan ZX25R Memang Kalau Honda dan Yamaha itu Biasanya dia konservatif ya Artinya dia main aman Nunggu lihat Fabrikan sebelah Dimana Lancar atau enggak Usahanya Kalau lancar Dia pasti bakal ngeluarin produk Yang mirip-mirip Atau enggak yang lebih value Yang pastinya Banyak yang bilang Mungkin ZX25R pada saat launching Laku banget Laku keras Kayak kacang goreng Bisa jadi Di tahun pertama Baca Ya kita enggak tahu kan Tahun keduanya Tahun ketiganya Tahun selanjutnya Apakah bakal seperti itu juga Apalagi dihitung inflasi Harga selalu naik Apakah ZX25R ini Bisa Bertahan Dan gue yakin Kawasaki itu hidup Bukan dari ZX25R Soalnya Ibaratnya Omsetnya Kawasaki itu Didominasi sama Produk-produk jasanya Sama ada Jual partsnya Sama jual Itu Produk yang paling laku Ninja 250 Yang Satu atau dua silinder Sama produk lainnya Seperti W175 Ini juga yang menjadi alasan Kenapa Kawasaki Kenapa Yamaha juga Enggak mau main di Kelas motor yang Sport gitu Enggak mau berinovasi Yang lebih Jauh gitu Enggak inovasi yang Dalam-dalam gitu Untuk R25 Dia lebih fokus Kepada Motor maksi Nmax Xmax Lexi Ya karena itu yang Masyarakat mau Ya itu Yang masyarakat pengen Beli ya itu Mayoritas Kebanyakan itu Jadi kalaupun laku Iya ZX25R Pasti bakalan laku Oleh sultan Oleh orang-orang yang Status ekonominya itu Sudah cukup Sampai Menengah ke atas Ya di tahun pertama Tapi di tahun kedua Kita gak tau Nah kalau memang ZX25R ini Bagus Untuk mendatangkan Revenue Untuk Kawasaki Untuk mendatangkan Omset ya Bahasa asiknya lah Untuk Kawasaki Gue yakin Pabrikan Honda Yamaha Pasti gerah Dan pengen Meluncurkan produknya Mereka Gue yakin sih Gimanapun juga Kawasaki kan main sendiri Pengen dong Bagi-bagi Market share Ya kan Bagi dong Sharing dong Kuenya Nah gitu guys Gimanapun juga Yang diusung Kawasaki Itu bener-bener Kerobosan baru ya guys Karena 250cc Lo dapet Fitur-fitur Moge Yang pertama Pastinya 4 silindernya Baratnya 3-4 silindernya Terus Quickshifter Riding mode Belum lagi Pengeremannya Juga udah kayak Moge Pake kaliper monoblock Mounting yang radial Stangnya under yoke Suspensinya juga Kelas-kelas Moge Yang bagus Pake Showa SFFBP Ya gue yakin Yamaha sama Honda Juga pasti Punya strategi khusus lah Kalau memang Nantinya mau ngelawan ZX25R Ya kan Yang belum ada Itu kayak LCD display Ya kan Coba tau Fitur-fitur nanti Yang diusung Honda Sama Yamaha Nanti mungkin Mengusung Full color TFT display Di speedometernya Terus bisa Bisa connect ke HP Ki connect gitu kan Terus mungkin Quickshifter nya Udah up and down Bodoh Boleh nih Nanti kalau Honda bawa Atau Yamaha bawa Terus mungkin Chasis nya Pake aluminium Jadi lebih ringan Bodoh Masih banyak Pengembangannya Apalagi juga Di Indonesia Di atas 250 cc Kena pajaknya itu Mahal guys Jadi makanya 250 cc itu Di Pasar Asia Atau pasar-pasar Yang Negara-negaranya itu Mengaplikasikan pajak Seperti kayak Indonesia ini Yang gila-gilaan Kalau cc nya Semakin gede Kayaknya itu Cocok banget 250 cc Yang pastinya Yang pastinya Menurut gue Persaingan antara Kawasaki Yamaha Dan Honda Itu jangan lo anggap Ini ya Apa Lo fanatik Sama suatu produk Lo dukung Abis-abisan Lo maki Abis-abisan Ya karena Sebenarnya Kita sendiri Merasakan benefit Dari persaingan mereka Jadi biar aja Mereka Bikin produk Sebagus mungkin Nanti lebih bagus Dari ini Nanti ini Lebih bagus Dari itu Biarkan Akhirnya apa Yang terjadi Kalau kayak gitu Yang diuntungkan Lekas Konsumennya Kita-kita ini Yang beli Mereka nanti Bakalan memberikan Value yang lebih Dengan harga yang Lebih murah Pokoknya Semakin mereka Bersaing Semakin mereka Abis-abisan Merayu kita Konsumen untuk beli Membagus-baguskan Produknya Pastinya Yang seneng Yang untung Adalah kita Jadi gue Berharap Dan mendukung Banget Yamaha Suzuki Mungkin Honda Itu mereka Bersaing Di pasar Ini Pasar premium 250cc Smart Spy Oke Jadi gitu aja Semoga bermanfaat Kalau memang Lo suka sama video gue Please support gue Dengan subscribe Dan like Terus komen Kalau gak suka Tolong klik tombol dislike Oke guys Itu aja See you next video Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa